Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya membuat roti sobek atau roti kasur Yang pastinya ini sangat lembut, empuk dan mudah banget dibuatnya Disini saya tidak pakai mixer jadi cocok banget buat temen-temen yang belum punya mixer bisa buat roti seenak ini ya Dan ini juga bisa untuk ide jualan ya Apa aja bahannya dan bagaimana cara pembuatannya, tonton terus videonya Untuk bahannya, disini saya ada 120 ml susu cair hangat 40 gr gula pasir Setengah sendok teh vanili bubuk dan setengah sendok teh garam 1 butir kuning telur 250 gr tepung terigu protein tinggi, disini saya pakai merk Chakra Kembar 30 gr margarin, bisa diganti dengan mentega atau butter 1 sendok teh vermipan Disini saya mau cek keaktifan dari raginya sendiri Saya tambahkan 1 sendok makan gula pasir 1 sendok teh vermipan Kemudian kita aduk Kemudian kita tutup, ini 2-5 menit kita diamkan atau sampai raginya itu berbuih Sambil menunggu raginya, disini siapkan tepung terigu Tambahkan vanili Untuk garamnya sendiri, saya masukkan paling akhir ya Kemudian kita aduk Masukkan kuning telur Aduk kembali Sampai tercampur rata dengan tepung Selanjutnya, masukkan gula pasir Untuk gula pasirnya sendiri, boleh dimasukkan sebelum kuning telur atau sesudahnya Kita aduk kembali sampai semua tercampur rata Kemudian masukkan ragi Nah, disini bisa kita lihat bahwa raginya ini masih aktif Ditandai dengan buih-buih itu Kemudian masukkan ke dalam tepung sedikit demi sedikit sambil kita aduk Karena adonannya mulai berat, disini saya ganti dengan mengulaninya menggunakan tangan Kemudian masukkan margarin Kita aduk sebentar Kemudian tambahkan garam Dan kita campur atau kita uleni sampai kalis Jika adonan terasa lengket, bisa ditambah dengan sedikit tepung terigu ya Ini saya coba tarik adonannya Ini tidak putus, tapi ini menurut saya kurang transparannya Jadi saya uleni lagi sekitar 10 menit Ketika kita tarik adonan dan adonannya itu tipis transparan Tentunya itu lebih baik ya Kita bulatkan adonan Ini kita diamkan atau istirahatkan sekitar 1 jam setengah Tapi ini tergantung dengan cuaca dan kondisi di tempat teman-teman sekalian ya Sekitar 1 jam setengah ini adonan sudah mengembang Kemudian kita kempiskan dengan cara ditinju adonannya Supaya udara yang ada di adonan ini bisa keluar Kemudian adonannya saya pindahkan ke wadah yang lain Kemudian saya potong Disini saya bagi menjadi 9 bagian Untuk beratnya ini saya kira-kira Kalau untuk berat yang sama bisa dengan menggunakan timbangan ya Terima kasih telah menonton! Siapkan wadah dan bulatkan adonan Terima kasih telah menonton! Kemudian saya diamkan lagi Tutup dengan kain bersih selama kurang lebih 10 menit Untuk loyangnya disini saya olesi dengan margarin Teman-teman juga bisa pakai mentega atau butter ya Untuk isian roti disini saya ada coklat batang dan juga selai stroberi Teman-teman juga bisa pakai isian lainnya Kemudian saya ambil satu adonan Kita pipihkan Isi dengan coklat batang Kemudian kita tutup dengan cara dicubit-cubit Ambil adonan lagi dan kemudian pipihkan Untuk yang kedua disini saya isi dengan selai stroberi Untuk isian roti ini saya buat selang-seling ya Jadi coklat dulu kemudian stroberi dan coklat lagi Jadi untuk isiannya ini bervariasi Tidak hanya coklat saja Tapi ini saya tambahkan dengan selai stroberi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Isi semuanya sampai habis Kemudian ini saya diamkan lagi Tutup dengan kain bersih Ini kurang lebih selama 15 menit ya Sambil nunggu adonannya mengembang Panaskan oven selama 10 menit Api atas bawah dengan suhu 170 celsius Nah ini sudah sekitar 30 menit Siap untuk kita panggang Masukkan adonan ke dalam oven Di sini saya letakkan di rak paling bawah Kita oven selama 20 menit dengan api atas bawah Dengan suhu 170 celsius Atau disesuaikan dengan oven masing-masing Setelah 20 menit Setelah 20 menit Ini roti bisa dikeluarkan dari oven Selagi panas Kita olesi dengan margarin Nah ini ada bagian roti Yang selainya keluar Karena tadi saya memipikannya itu terlalu tipis Jadi ketika di oven dan mengembang Itu selainya keluar Karena lapisannya sendiri itu tipis Setelah dingin Roti bisa dikeluarkan dari loyang Saya coba ambil satu Nah ini terlihat banget Rotinya sangat lembut Roti ini sangat cocok sekali Buat camilan di rumah Atau juga bisa dijual Karena ini sangat mudah sekali Dan bahannya juga ekonomis Saya mau coba Bismillah Ini tuh kalau menurut saya Manisnya pas Teman-teman kalau suka manis Bisa ditambah gulanya Atau yang tidak suka Bisa dikurangi Sekian dulu video kali ini Jangan lupa dicoba ya Terima kasih